Halo, bros and sisters, selamat datang di channel kita, di mana kita bakal kasih tips dan trik terbaru dalam negosiasi bisnis yang lagi kekinian bro. Siap-siap ya, karena kita bakal bagi-bagi trik keren yang bisa bikin bisnismu makin joss. Jadi, siapin pensilmu dan get ready to learn bro. Oke, langsung gas bro. Trik pertama, jujur dan apa adanya, no drama, no pretence. Kita gak mau pake basa-basi bro, kalo ada yang jelek, kita bilang jelek. Kalo ada yang bagus, kita bilang bagus. No filter bro, selanjutnya, kalo udah dapet kepercayaan, jangan sia-siain bro. Kamu harus jadi orang yang amanah dan kredibel banget. Bangun kepercayaan sampe klien atau rekan bisnis merasa tenang banget sama kamu. Jangan pernah kecewain mereka bro. Ingat, jangan ada tindakan jelas bro. Kalo dikasih uang 100 juta buat dipercayain, jangan sampe kepikiran buat ngeluarin uang itu dengan seenaknya bro. Itu gak banget menurut agama dan etika bro. Jaga ahlakmu dengan baik bro, dan insya Allah, kamu bakal dapet pahala yang gede. Nah, yang terakhir nih, tanggung jawab itu kuncinya bro. Kalo kamu ada salah atau ada masalah yang memang kesalahanmu, kamu harus siap nanggung tanggung jawabnya, tapi tetap dengan prinsip keadilan bro. Jangan sampe satu kesalahan disuruh tanggung dua atau tiga. Itu gak adil bro. Kalo cuma satu kesalahan, tanggung aja yang satu itu. Jangan mau dikasih tanggung jawab yang berlebihan. Kalo klien bikin masalah, gak worth it bro. Cari aja klien lain yang lebih worth buat kerja sama bro. Jadi, intinya bros and sisters, negosiasi bisnis yang sukses tuh tentang jujur, amanah, dan tanggung jawab bro. No drama, no pretensi, tapi selalu tunjukin kejujuranmu, bangun kepercayaan, dan jaga integritasmu. Kalo ada kesalahan, tanggung jawabnya dengan adil, dan kalo ada klien yang bikin ulah, cari aja yang lebih worth buat bisnismu. Terus semangat bro, sukses bisnisnya, dan kita ketemu di video selanjutnya.